Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Shallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashhabih amma ba'da Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kembali disini saya akan memberikan bimbingan Yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh Tempoh hari ada yang menanyakan ke saya Mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah wudhu Jadi ada yang bertanya Abah bagaimana dengan orang yang melaksanakan wudhu Menggunakan semacam spray Jadi botol kecil kemudian disemprot-semprotkan Itu bagaimana menurut pandangan abah Mohon penjelasannya Apakah seperti itu sah atau bagaimana Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Untuk itu disini saya akan jelaskan Khususnya di Masjidil Haram Yang namanya toilet atau WC itu memang cukup jauh Harus keluar Keluar mungkin beberapa puluh meter Barangkali mungkin 100 meter ya keluar Menuju ke toilet atau WC Nah terkadang orang itu karena mungkin malas Atau cari gampangnya Akhirnya dia umpama batal Dia berbutuhnya seperti itu Bahkan dia bilang katanya Ada di Instagram Kemudian di Youtube atau di TikTok Katanya banyak yang menggunakan itu Dikasih tahu prakteknya dan lain sebagainya Ya Nah jawaban abah seperti ini Pada saat seseorang Akan melaksanakan ibadah Baik itu ibadah sholat Wudhu Wudhu pun sama itu praktek ibadah Bapak Ibu Ya Baik itu sholatnya Wudhunya Diusahakan Semaksimal mungkin Mengikuti tuntunan Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Itu menjadi patokan Ada pun Untuk Berwudhu ini Dalam hadis itu Dijelaskan beberapa pilihan Ada Yang membasuh anggota Ya Tubuhnya itu yang sekali 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 Ada yang seperti itu Ya misalnya membasuh wajah sekali Kedua tangan sekali Tapi ada juga yang Tiga kali Tiga kali Nah Semua itu diperbolehkan Dan hukumnya sah Selagi memang ada tuntunannya Nabi mengajarkannya Hadisnya juga jelas Ya Sanatnya jelas Semuanya jelas Hanya saja Terkadang ada Mungkin satu dua orang Karena mungkin sesuatu hal Akhirnya dia Mengambil inisiatif Bagaimana caranya Supaya mungkin dia Tidak Mau repot Ya Kemudian diambil Gampangnya saja Sebenarnya boleh-boleh saja Silahkan Karena ibadah ini Mudah Hanya saja Ya Walaupun kita Mengambil yang mudah Tapi jangan sampai Keluar dari jalur Jangan sampai Kita ibadahnya Tidak sesuai dengan Syariat Yang sudah ditentukan Ya Jadi intinya Kalau memang sekiranya Dalam Ibadah itu ada Pilihan Silahkan Pilih yang Paling mudah Yang sekiranya Cocok dengan Kondisi Untuk Bapak Ibu Contoh Praktek berwudu itu Ada yang Sekali-sekali Ada yang Tiga kali Kemudian ada yang Dua kali Ada yang sekali Dicampur Ada seperti itu Hadisnya ada Jelas Nah Hanya saja Karena pertanyaannya Mengenai bagaimana Dengan orang yang Berwudu Tapi menggunakan Botol spray yang kecil Itu bagaimana Hukumnya Bagaimana Apakah Sahabat tidak Nah kebetulan Ya Disini sedikit cerita Tempoh hari Beberapa bulan yang lalu Ya pada saat Bulan Ramadan itu Ya Saya ketemu Dengan Seseorang Saya hampiri Kemudian saya tanya Bapak dari mana Saya dari Indonesia Pak Oh ya Kemudian saya Bertanya Ya Ngobrol sedikit Sambil menunggu Waktu itu Insya Allah Sambil menunggu Sholat Asar Nah Kemudian dia Sedang Megang Botol kecil Ya Botol kecil Semacam semprotan Nah Kemudian tidak lama Tiba-tiba Dia menyemprotkan Kemulutnya Ya Semprot Kemudian dia meludah Dia bawa plastik Semprot lagi sekali Kemudian meludah Semprot sekali Jadi saya perhatikan Tiga kali semprotan Terus saya tanya Bapak sedang apa Pak Berwudu Pak Dianya hanya Manggut-manggut saja Tidak menjawab Tapi saya perhatikan Sepertinya dia Sedang berwudu Karena Setelah itu Saya tanya Bapak memang Wudunya gak Ketempat wudu Pak Oh tidak Pak Saya maunya Seperti ini ajalah Cari yang gampang Nah dalam hal ini Bapak Ibu Saya perhatikan Ya Cara berwudu Seperti itu Ya jelas Tidak sempurna Kenapa Dikatakan Tidak sempurna Contohnya Saya melihat sendiri Pada saat Ya Dia membasuh Wajahnya Dia hanya semprot Ya Asalah saja Sudah gitu Asal basah Begitu Dilap-lap Seperti itu Tangan Seperti itu Ya jadi Sepertinya Yang namanya Praktek Wudu itu Ya dikiranya Mungkin Seperti itu Padahal Ada dalam hadis itu Dijelaskan Nabi Pada saat Beliau Nabi Sedang Berwudu Kemudian istrinya Memanggil Tidak menjawab Kenapa Nabi Tidak menjawab Tidak nyaut Pada saat Dipanggil Karena Kata Nabi Nabi Tidak ingin Wudunya Itu Tidak sempurna Khawatir Pikirannya Kemana-mana Sehingga Tidak sempurna Ini Menentukan Bapak Ibu Kalau Wudunya Tidak sah Maka Sholatnya Juga Tidak sah Jadi Harus Sempurna Itu Banyak hadis Yang menjelaskan Seperti itu Diusahakan Supaya Sempurna Berwudunya Nah Kemudian Disini Saya koreksi Pada saat Orang tersebut Membasuh Wajahnya Dia Hanya Semprot Beberapa Semprotan Kemudian Dia usap-usap Sep Seperti Ngelap Saja Seperti itu Sedangkan Kalau yang Namanya Membasuh Membasuh Itu Airnya Harus Mengalir Baik itu Sedikit Maupun Banyak Airnya Harus Mengalir Itu Namanya Membasuh Wajahnya Dibasu Sampai Rata Begitu Juga Dengan Kedua Tangannya Dibasu Sedangkan Kalau Hanya Seperti itu Kan Semprot Saya Perhatikan Itu Yang keluar Itu Adalah Udara Dan Air Yang Sangat Tipis Karena Apalagi Itunya Kecil Sekali Apa Namanya Saya Perhatikan Kemarin Itu Semprotannya Terus Bagaimana Solusinya Apa Agar Dalam Ibadahnya Tidak Dalam Artian Itu Tidak Memberatkan Harus Keluar Dulu Jauh Caranya Apabila Bapak Ibu Umpamanya Ingin Berlama Lama Di Masjid Dan Tidak Ingin Keluar Karena Kan Mungkin Jauh Di Masjid Harum Itu Mungkin Lebih Dari 100 Meter Kalau Ingin Ke Toilet Ke Tempat Berbudunya Dari Hotelnya Itu Diusahakan Membawa Botol Bawa Botol Bekas Air Mineral Silahkan Diisi Kalau Tidak Diisi Air Dari Keran Yang Ada Di Kamar Mandi Boleh Dibawa Yang Kosongnya Itu Isi Air Jam Nah Pada Saat Bapak Ibu Kondisinya Batal Dan Akan Melaksanakan Sholat Ini Saya Perhatikan Ya Karena Saya Posisinya Kan Di Laki Laki Kalau Perempuan Memang Saya Belum Pernah Lihat Karena Berpisah Antara Laki Dan Perempuan Saya Akan Menjelaskan Masalah Untuk Laki Laki Dulu Pada Saat Kemarin Itu Di Bulan Ramadan Ini Yang Belum Lama Orang Orang Dari Timur Tengah Dari Afganistan Kemudian Dari Sekitar Saudi Ada Dari Yaman Dari Mana Kalau Batal Saya Saya Perhatikan Dia Sudah Mempersiapkan Botol Yang Ada Akhirnya Nah Kemudian Dia Mencari Tong Sampah Biasanya Itu Kan Ada Tong Sampah Kemudian Dia Berwudu Minta Tolong Ke Orang Untuk Dituangkan Sedikit Sedikit Tuangkan Ditadah Pakai Tangannya Kemudian Dia Membasu Wajahnya Nah Seperti Itu Boleh Ya Karena Apa Sesuai Dengan Syariatnya Walaupun Airnya Sedikit Karena Ada Dalam Hades Itu Dijelaskan Nabi Pun Hanya Satu Cangkir Itu Satu Mangkok Bahkan Satu Wadah Itu Bisa Digunakan Untuk Mandi Janabat Asalkan Tahu Caranya Jadi Intinya Silahkan Ibadah Ini Cari Yang Mudah Hanya Saja Jangan Sampai Keluar Dari Tuntunan Jangan Sampai Keluar Dari Syariat Nah Ada Pun Umpamanya Ya Bapak Ibu Ingin Mempermudah Ya Itu Caranya Bawa Saja Botol Isi Air Baik Itu Air Jam-jam Maupun Air Yang Ada Di Hotel Boleh Tapi Dengan Cara Dituangkan Ya Tuangkan Pada Saat Membasu Wajah Tuangkan Sedikit Ya Cukup Yang Sekali Sekali Saja Ya Wajah Sekali Tangan Sekali Ya Karena Kan Kondisinya Mungkin Satu Botol Itu Supaya Pas Bahkan Tempoh hari Saya Perhatikan Satu Botol Itu Orang Arab Itu Pakai Untuk Dua Orang Bergantian Tapi Saya Perhatikan Sempurna Cara Berwudu Dia Jenggotnya Di Usap Pengalir Kemudian Ada Jenggotnya Betul-betul Memang Seperti Itu Praktek Berwudunya Yang Sesuai Dengan Syariat Nah Pada Saat Umpama Seseorang Itu Bawa Espray Mungkin Jalan Keluarnya Lebih Baik Dibuka Jangan Semprot Lebih Baik Dituangkan Ya Dituangkan Minta Tolong Ketemannya Silahkan Ya Ditadah Pakai Ini Ya Itu Bisa Seperti Itu Tapi Kalau Hanya Sekedar Semprot Semprot Ya Pertama Tidak Kesempurnaannya Ya Diragukan Ya Yang Keduanya Kalau Yang Namanya Dibasuh Itu Ya Harus Akhirnya Sedikit Banyaknya Harus Mengalir Ya Jadi Saran Dari Abah Ya Kalau Bapak Ibu Sekiranya Ragu-ragu Kalau Abah Tidak Menyarankan Ya Abah Tidak Sarankan Berarti Lebih Baik Tadi Pakai Cara Yang Abah Jelaskan Tadi Bawa Air Apa Bawa Air Yang ada Di botol Itu Atau Bawa Botol Kosong Isi Air Jam-jam Itu Kesempurnaannya Ya Bisa Dilakukan Kalau Pakai Itu Ya Kalau Untuk Yang Semprot Semprot Itu Pertanyaannya Kan Banyak Itu Yang Pakai Kalau Untuk Masalah Ibadah Bapak Ibu Jangan Cari Yang Banyak Cari Yang Benar Ingat Ya Cari Yang Benar Jangan Melihat Orang Saya Orang Itu Juga Pakai Jadi Jangan Jadikan Patokan Karena Apa Karena Yang Namanya Ibadah Ini Tanggung Jawab Masing Masing Ini Pun Saya Sekedar Hanya Meluruskan Apabila Bapak Ibu Mau Menerima Nasihat Ini Dikembalikan Lagi Ah Saya Maunya Pakai Semprotannya Mau Tenggung Jawab Masing Masing Kan Abad Tadi Sudah Kasih Solusinya Lebih Baik Bawa Saja Botol Kosong Isi Air Jam Jam Boleh Air Biasa Boleh Persiapan Umpama Tidak Ingin Keluar Dari Masjid Bisa Digunakan Itu Yang Namanya Air Dibotol Itu Nah Ini Sedikit Juga Saya Cerita Tempoh Hari Pada Saat Umroh Kami Berdua Itu Saya Sama Istri Pada Saat Tawaf Itu Kan Harus Punya Wudu Setelah Tawaf Kemudian Kami Batal Tapi Karena Kami Ini Akan Melaksanakan Sa'i Berarti Kan Tidak Harus Punya Wudu Hanya Saja Setelah Beberapa Perjalanan Sa'i Tiba-tiba Sebentar Lagi Adan Akan Melaksanakan Solat Berjamaah Sedangkan Masih Mungkin Satu Perjalanan Lagi Akhirnya Dikebut Selesai Nah Sedangkan Bagaimana Caranya Agar Bisa Solat Di situ Karena Jauh Lagi Kalau Keluar Nah Itulah Gunanya Tadi Botol Yang Ada Airnya Itu Nah Akhirnya Istri Saya Ya Dulu Beliau Yang Menuangkan Ya Bagaimana Caranya Supaya Bisa Berudu Nah Hanya Saja Pada Saat Itu Karena Mungkin Airnya Sedikit Ya Akhirnya Istri Saya Saya Ambilkan Air Jam-jam Di Gelas Ya Sambil Dihalangi Bagaimana Caranya Supaya Auratnya Tidak Terlihat Oleh Orang Lain Dihalangi Bagaimana Caranya Dia Bisa Berudu Pakai Gelas Air Jam-jam Posisinya Berada Dimana Di Area Sahi Kan Ada Galon-galon Di samping Di pinggir Area Sahi Itu Tersedia Bahkan Di lantai Ada Lobang Jadi Bisa Digunakan Untuk Apa Untuk Berudu Karena Darurat Kondisinya Supaya Bisa Langsung Salat Disitu Jadi Alangkah Baiknya Seperti Itu Saya Menyarankan Supaya Kesempurnaan Wudunya Bisa Didapet Dibandingkan Dengan Cara Disemprot Sekali Lagi Saya Sarankan Dalam Hal Ibadah Ini Bapak Ibu Diusahakan Betul Boleh Cari Yang Mudah Hanya Saja Jangan Sampai Keluar Dari Syariat Yang Sudah Ditentukan Dan Yang Namanya Ibadah Ini Diusahakan Sesempurna Mungkin Kita Berusaha Bagaimana Caranya Baik Itu Wudunya Sholat Diusahakan Berusaha Supaya Bisa Sempurna Jangan Yang Namanya Ibadah Ini Semau Kita Jangan Sampai Yang Namanya Ibadah Itu Maunya Apa Kata Kita Tapi Kita Harus Ikuti Syariat Yang Sudah Ditentukan Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Kemudian Juga Disini Saya Mengingatkan Pada Bapak Ibu Yang Akan Melaksanakan Umroh Pertama Kali Mungkin Merasa Awatir Bagaimana Nanti Posisinya Pada Saat Di Dalam Ini Saya Akan Jelaskan Umpama Bapak Ibu Tidak Bawa Botol Air Dan Tidak Ingin Keluar Jauh Kalau Ingin Wuduknya Itu Mudah Pertama Bapak Ibu Silahkan Datang Di Bangunan Yang Baru Ada Yang Namanya Masjid Delharam Itu Bangunannya Baru Ada Nah Disitu Biasanya Ada Tempat Berwuduknya Disediakan Pakainya Apa Air Jam-jam Pakai Keran Tempoh Hari Saya Sudah Mencoba Airnya Dingin Atau Umpamanya Bagi Bapak Ibu Yang Suatu Saat Nanti Umpamanya Sholat Subuhnya Umpamanya Telat Pintu Pintu Masuk Yang Di bawah Sudah Ditutup Akhirnya Naik Ke Atas Yang Paling Atas Itu Di Belakangnya Bapak Ibu Ada Tersedia Tempat Wuduk Baik Laki Laki Maupun Perempuan Jadi Yang Paling Atas Sekali Itu Ada Tempat Wuduknya Saya Sudah Mencobanya Kalau Ingin Mempermudah Jadi Sudah Disiapkan Sama Pemerintah Saudi Sudah Disiapkan Begitu Juga Pada Saat Tawaf Apabila Bapak Ibu Batal Tawaf Silahkan Disediakan Tidak 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 Jauh Dari Area Tawaf Tersedia Tempat Berbuduk Baik Laki Laki Maupun Perempuan Hanya Saja Ini Mungkin Buat Bapak Bapaknya Yang Di Lantai Satu Lantai Dua Itu Memang Tidak Ada Tempat Untuk Berbuduknya Untuk Itu Boleh Boleh Saja Membawa Botol Yang Disi Air Sehingga Bisa Digunakan Untuk Berbuduk Dengan Cara Tadi Caranya Minta Tolong Ke Orang Atau Ketemannya Supaya Bisa Nuangkan Sehingga Bisa Mencapai Kesempurnaan Dalam Berbuduknya Jawabannya Seperti Itu Intinya Diusahakan Ibadah Ini Bagaimana Caranya Sesuai Dengan Syariat Yang Sudah Ditentukan Alhamdulillah Jazakumullahu Khaira Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Bermanfaat Intinya Saya Berharap Bapak Ibu Dalam Melaksanakan Ibadah Umrohnya Bisa Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah S.W. Kemudian Bapak Ibu Diberikan Kesehatan Kemudian Pertolongan Bisa Melaksanakan Ibadah Ibadah Yang Lainnya Di Tanah Suci Mudah-mudahan Bisa Meraih Pahala Yang Besar Kembali Keluarga Dalam Kadaan Sehat Barokah Nah Saya Rasa Itu Saja Bapak Ibu Abah Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh